Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengeparkan materi negara. Disimak ya. Jadi negara itu apa sih? Rakyat, wilayah, atau pemerintahan? Ya, jadi negara itu adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Ada pun syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Terdapat dua unsur negara. Yang pertama, unsur konstitutif adalah unsur-unsur negara yang bersifat mutlak. Artinya, negara dianggap ada bila mana memiliki unsur-unsur konstitutif tersebut. Lalu, yang kedua, ada unsur deklaratif, yaitu unsur-unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Unsur konstitutif ada tiga. Yang pertama, wilayah. Wilayah adalah suatu tempat di mana rakyat menetap atau bermata pencaharian dan pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Wilayah suatu negara meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Yang kedua, yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara dan terikat oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Yang ketiga, yaitu pemerintahan berdaulat. Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan rakyat negara tersebut. Pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu kedaulatan keluar berarti pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain. Terima kasih telah menonton!